Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku Gresanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana diawali dengan doa bahan sadannya hasil istimewa Jangan lupa nyalain notifikasi kemudian nyalain semua rek ya Terima kasih Ini salah satu requestan terbanyak ya Yang aku juga sebenernya males bikin karena susah Ternyata rek aku pertama kali bikin Gampang langsung berhasil-hasilnya sebagus ini ya Aku gak ada teknik sama sekali Cuma niru resep aja Ini resepnya Kak Natali di Instagram Hasilnya bagus banget Langsung aja mari kita membuat ya Kita siapkan baskomnya Disini ada 130 gram tepung terigu Ini kalian harus punya timbangan rek ya Biar ditimbang Ini blue band 80 gram Atau nanti aku kasih takaran sendok deh rek Nanti di kolom deskripsi ya Oke Tepung terigu sama blue band ini tuh diaduk sampai tercampur merata ya Seperti ini Kemudian ini kalian tutup plastik kemudian ditaruh di kulkas Di baskom selanjutnya kita bikin adonan lagi rek Disini tepung terigu lagi Aku pakai tepung terigu segitiga biru ya Tiga oms Kemudian garamnya setengah sendok teh Kemudian gulanya aku pakai gula halus ya Biar cepet tercampurnya gitu loh rek Sama minyak goreng Kemudian ini diaduk-aduk sebentar aja Terus ini air ya Airnya harus dingin ya Biar apa mas Biar nanti hasilnya tuh renyah ya Airnya tuh dingin 125 ml Nanti aku kasih takaran sendoknya di kolom deskripsi ya Ini kita aduk aja Jangan takut benyek ya Kalau benyek ini kalian aduk terus Pokoknya kalau takarannya sama dia Hasilnya kan seperti ini Oke Jadi kan kita punya dua adonan nih rek ya Yang adonan blue band tadi itu ditaruh di kulkas Yang adonan biasa ini ditaruh di ruang biasa 10 menit lah rek ya Ini adonan biasa Kemudian ini kita ratakan tipis Selebar-lebarnya Selebar kalian bisa Kita sisihkan dulu Adonan blue band Kita tipiskan juga Setengah bagian dari adonan putih Biar apa Biar bisa dimasukkan ya Jadi kita masukkan seperti ini Kemudian kita ratakan dulu Terus ini ditutup Nah jadi di dalamnya gitu loh rek Udah deh Tinggal diratakan aja Sampai lebar ya Bebas Agak tipis Terus di roll kayak gini rek Ya digulung Kemudian gulungannya ini Ditipisin lagi Jadi dua kali ya Biar layernya tuh banyak gitu Kemudian ini di roll lagi Paham ya rek ya Ngerollnya ini sesuai arah yang pertama ya Tinggal dipotong-potong Udah siap Udah jadi Bisa diisi deh Ini kalian taruh di kulkas aja Ditutupin pakai plastik ya Isiannya disini ada 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah Setengah buah bawang bombay Di blender Ditumis pakai minyak ya Di oseng-oseng-oseng-oseng-oseng Ditumis sampai bener-bener wangi Ini agak lama rek ya Karena kan ada bawang bombaynya Jadi harus ditumis sampai Bener-bener mateng Tanek Wangi ya Kalau kalian salvok sama spatula aku Ini tuh spatula terbaru dari Stain Cook Ini tuh diamond sutil series Jadi ada motif diamondnya gitu rek ya Kemarin sih ada promo rek ini rek Di official shop ya Karena dia baru launching ya Warnanya juga bagus-bagus rek Ini silikonnya food grade ya Terus mendapatkan top brand silikon Dua tahun berturutur lho rek Jangan asal pilih silikon rek Karena ada juga yang abal Apple rek bahaya Cocok segala macem panci rek ya Gagangnya dari kayu akasia asli Ini yang erosnya ini rek ya Bagus banget Mewah ya Padahal ini harganya juga gak terlalu mahal ya rek ya Dan ini awet banget Aku punya yang seri sebelumnya Awet banget Sekali serok langsung kering rek Dan ini ada muncul series baru Wajib beli sih rek Oke Kalian beli juga rek ya Sutil diamond seriesnya Stain cookware Kalau bumbunya udah mateng Kita tambahkan Wortel Ayam Kentang Ubici lembu Ini biar enak Bumbu karinya Aku pake merk desaku rek ya Jadi gak usah pake yang kari India-India gitu Pake desaku aja gak apa-apa Cuma 2000an Dibumbuin pake Gula Garam Lada Micin Kaldu bubuk Gitulah pokoknya rek Dibumbuin gitu ya Kemudian ini kalian aduk Sampai tercampur merata Boleh kalian tambahkan air sedikit ya Kalau aku tadi pake air sisa dari kentangnya tadi Pokoknya sampe semuanya itu terendam Kemudian ditutup Didiamkan 15-20 menit Nanti dia itu airnya Bakal sedikit asat Berubah menjadi kayak Apa ya Kayak tanah gitu loh rek Ini aku tambahkan Satu bungkus yogurt Ini opsional ya Boleh di skip Ini biar lebih creamy aja Kemudian tinggal di aduk-aduk Sambil agak dipencet ya Biar ubi sama kentangnya itu Agak setengah ancur gitu loh rek Tapi kalau kalian mau gak ancur juga gak apa-apa Ini biar Biar ancur aja gitu Biar lembut gitu Udah deh tinggal disimpen di wadah kedap udara Kalau kalian mau bikin Tinggal bikin kulitnya aja rek Isiannya bikin sekalian banyak ya Ini awet sih rek Kalau mau ngisi ke kulitnya Nunggu isiannya dingin dulu ya Ini tadi ya kulitnya Udah aku potong seperti ini Tinggal dipipihkan aja Jangan terlalu tipis ya Nanti bocor dia Secukupnya aja Kalau udah seperti ini Tinggal diisi aja Pakai isiannya Jangan banyak-banyak Biar nanti bentuknya itu gak ribet Kemudian dirapetkan seperti ini Terus ujung-ujungnya dibentuk kayak pastel ya Tuh hasilnya bagus banget kan Seperti ini rek Sebelum kalian goreng Masukkan ke kulkas dulu ya Biar apa Biar nanti gorengannya lebih renyah gitu rek Gorengnya apinya kecil aja rek ya Goreng kurang lebih 5-7 menitan lah Sampai dia itu seperti ini Jangan terlalu panas Jangan terlalu gede ya apinya ya Tapi minyaknya pastikan udah panas rek Udah jadi rek ini rek Curry puff Tanpa bumbu curry india ya Tanpa butter Tanpa ribet Super gampang Hasilnya super memuaskan Seperti ini rek Ini demi Allah Aku pertama kali bikin ya Dan langsung berhasil kayak gini Aku gak percobaan Sama sekali Tapi langsung berhasil Berarti apa Berarti kalian juga bisa Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya